Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, UNESCAP, Armida Salsia Al-Syabana menekankan bahwa dibutuhkan komitmen bersama dalam mewujudkan Sustainable Development Goals SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga menurutnya hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Armida usai melakukan courtesy call dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN sekaligus pemimpin delegasi Indonesia Bambang Susantono pada Forum Asia Pasifik tentang Pembangunan Berkelanjutan APFSD ke-11 di United Nations Conference Center Bangkok, Thailand, Rabu 21 Februari. Sehingga yang diperlukan adalah juga bagaimana kontribusi dari semua, no matter how small. Dari yang paling simple, salah satu yang jadi priority SDGs sekarang climate action, perubahan iklim, pollution. Armida melanjutkan, untuk mewujudkan SDGs di Ibu Kota Baru, pihaknya menyambut dengan baik. Dapat terlibat dalam penyusunan Voluntary Local Review, VLR, atau tinjuan lokal Sukarela bagi Nusantara yang akan dirilis pada Kamis 22 Februari. Ia menunturkan penyusunan VLR bagi Ibu Kota Nusantara dengan kota lainnya berbeda. Mengingat pada Nusantara, wujud kota belum ada karena masih dalam tahap pembangunan. Sehingga setelah beberapa tahun, ia menyarankan agar tersedia baseline atau midpoint yang bisa diakses untuk memantau perkembangan SDGs. Dari Bangkok, Thailand, Ludmila Nastiti, Kantor Berita Antara, mewartakan.